Intro Singgung nama Fernando Rodriguez, begini hasil analisa Bojanhodak tentang Persis Solo? Pelatih utama Persib Bandung, Bojanhodak, nampaknya telah menjalankan analisis mendalam terhadap gaya bermain dari tim lawan mereka di Pekan Ketujuh Liga 1 2023 per 2024, yaitu Persis Solo. Pada tanggal 8 Agustus 2023 mendatang, Persib akan bertandang ke markas Persis Solo. Bojanhodak membagikan pandangannya tentang kekuatan yang dimiliki oleh Persis Solo yang membawa sejumlah poin penting hasil dari analisisnya. Pelatih asal Kroasia ini telah menonton beberapa pertandingan yang telah dimainkan oleh Persis Solo dalam kompetisi Liga 1. Salah satu poin penting menurut Hodak adalah kemampuan Persis Solo yang cukup solid saat bermain di kandang mereka sendiri. Namun demikian, analisis dari Bojanhodak belum mencapai titik final. Ini dikarenakan analisis tersebut masih berlangsung dimaksudkan untuk mengidentifikasi celah-celah yang bisa dimanfaatkan guna mencapai kemenangan dalam pertandingan melawan Persis. Pada hari ini, saya telah menyaksikan 3 hingga 4 pertandingan dari mereka sebagai bagian dari persiapan. Mereka akan tampil di kandang mereka dan kami tahu bahwa mereka merupakan tim yang tangguh, hujar ex pelatih Johor Darul Taksim pada tanggal 5 Agustus 2023. Lebih lanjut, Bojanhodak menyatakan bahwa dia masih merasa belum sepenuhnya puas dengan hasil analisanya. Terutama, dia baru memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kualitas dari satu di antara mantan anak asuhnya, yaitu Fernando Rodrigues. Karenanya, Hodak merasa perlu untuk memperhatikan dengan lebih cermat lagi gaya permainan dari tim yang dijuluki Laskar Sambernyawa ini. Saya mengenal beberapa pemain yang bermain di sana, termasuk Rodrigues yang sebelumnya bermain di Malaysia. Jadi, mengenai Persis Solo, pengetahuan saya hanya terbatas pada penyerang mereka, tambah Bojanhodak. Untuk hal-hal lainnya, saya akan melakukan pemantauan lebih mendalam setelah menonton rekaman pertandingan terbaru mereka, dan baru setelah itu kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, tutup Bojanhodak. Berbeda dengan Louis Mila, ini kata Bojanhodak soal calon asisten pelatih baru Persib, Bojanhodak, pelatih kepala Persib Bandung, akhirnya memberikan tanggapan mengenai kemungkinan pengambilan asisten baru untuk timnya. Bojanhodak menyatakan bahwa peluang untuk membawa asisten pelatih baru ke Persib masih terbuka lebar. Dia menjelaskan bahwa komunikasi dengan manajemen tim mengenai potensi perekrutan asisten pelatih baru telah berlangsung sebelum kedatangannya ke Bandung. Namun, dalam diskusi tersebut, baik manajemen maupun Bojanhodak setuju untuk mengambil opsi ini dengan pertimbangan kondisi tertentu. Iya, tapi kesepakatan saya dengan klub adalah bahwa saya pertama-tama akan mengevaluasi situasi di klub. Baru setelah itu, jika memang diperlukan, saya dapat membawa asisten ungkap pria asal Croasia tersebut pada Sabtu 5 Agustus 2023. Bojanhodak berencana untuk membawa beberapa asisten pelatih baru, tetapi keputusan ini sekali lagi akan tergantung pada kebutuhan dan keadaan tim. Saat ini, saya ingin melihat terlebih dahulu kondisinya dan kemungkinan membawa satu hingga dua orang ke sini, tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan mengikuti jejak Luis Mila yang membawa banyak asisten pelatih. Bojanhodak berencana untuk memanfaatkan staff yang sudah ada di dalam tim, seperti Yaya Sunarya. Pelatih sebelumnya membawa tiga asisten, saya merasa tidak perlu membawa tiga orang, cukup dengan satu hingga dua orang karena Yaya sudah ada di sini. Mungkin akan ada perubahan, tapi kita akan melihat nanti tutup Bojanhodak.